Ya kembali menuju ke Gedung Merah Putih KPK, visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terbaru dari sana dimana saat ini sekjen PDI Perjuangan sedang menunggu pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku yang juga kader PDI Perjuangan. Saudara, tadi Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta didampingi jumlah tim hukum dari PDI Perjuangan seperti yang Anda lihat di layar kaca salah satunya di belakang Hasto ada tampak Patra M. Zain dan tadi juga kami sempat melihat ada kehadiran kuasa hukum lainnya, Roni Talapesi yang menampingi Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai saksi hari ini. Hasto tadi juga sempat menyatakan bahwa sebagai warga negara yang baik tentunya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya sebenar-benarnya untuk tentu saja membantu KPK menelusuri keberadaan Harun Masiku yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang di KPK maupun juga daftar pencarian Interpol. Karena disinyalir Harun Masiku ini sudah melakukan perjalanan ke luar negeri dan keberadaannya hingga saat ini masih belum diketahui. Sedikit mereview atau merunut pada kasus ini saudara bahwa sempat diungkapkan juga tadi ada empat tersangka bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi terpidana, sudah menjalani sidang dan menjalani hukuman saat ini. Salah satunya adalah komisioner KPU. Lalu juga ada ex-anggota Bawaslu Agustian Nityo Fridelina yang juga saat itu ditetapkan sebagai tersangka serta kader PDI Perjuangan Saiful Bahri dan tentu saja Harun Masiku sendiri yang saat ini dicari oleh KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga menyuap untuk melakukan pergantian antarwaktu di saat pergantian antarwaktu di anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan saat itu. Dan kita akan simak kembali saudara pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sesaat sebelum memasuki gedung merah putih KPK berikut ini. Di pagi yang cerah ini seperti yang saya janjikan selaku warga negara yang taat pada hukum saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan dengan saudara Harun Masiku. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan saya didampingi oleh penasihat hukum saya ada Bung Patra Sen, ada Bung Roni, dan ada Bung Joto Bing sehingga nanti setelah tugas sebagai saksi ini saya jalankan dengan sebaik-baiknya saya akan memberikan keterangan pers dengan selengkap-lengkapnya. Terima kasih. Sudah ada Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, Bu Yamin Saiman yang akan juga berbincang dengan kami terkait pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Yamin. Ya, Bu Yamin, selamat pagi. Ya, sepertinya ada kendala komunikasi dari Bu Yamin. Selamat pagi, Bu Yamin. Ya, masih ada kendala komunikasi kami akan coba terus untuk menghubungi Bu Yamin Saiman Koordinator Maki untuk membahas pemeriksaan Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK pagi hari ini terkait kasus suap pergantian antarwaktu yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku yang juga saat ini hingga detik ini masih belum diketahui keberadaannya alias masuk dalam daftar pencarian orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oleh.